Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para Menteri, Direktur Utama BRI, beserta jajaran Direksi dan Komisaris Bank Rakyat Indonesia, yang saya hormati para pelaku, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pelaku dan mitra UMKM, yang telah menjadi penopang ekonomi nasional kita. Kita tahu BDP ekonomi kita 61 persen didukung oleh UMKM, usaha-usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah. Dan 97 persen yang berkaitan dengan tenaga kerja itu juga penyerapannya oleh usaha-usaha UMKM. Ini yang penting. Saya sangat menghargai, mengapresiasi Brilliantpreneur ini yang saya lihat tadi di depan, produk-produk yang ditampilkan, betul-betul dikurasi, sangat baik. Kemasan juga saya lihat bagus-bagus, brandingnya juga bagus-bagus, dan yang paling penting memang bagaimana mempertemukan dengan buyers, dengan para pelaku UMKM. dan saya lihat kalau penampilan eksponya, ini memang agaknya perlu diperbesar lagi Pak Dirut ke depan. Saya enggak tahu, saya melihat kok beda banget gitu, apa suasananya. Sangat tertata dengan baik, produknya yang ditampilkan terkurasi dengan baik. Dan memang UMKM kita harus terus naik kelas, harus go digital, harus go internasional, dan menguasai, harus menguasai pasar lokal yang kita miliki, karena pasar kita besar sekali. Tetapi juga tidak melupakan yang namanya pasar ekspor dan pasar global. Kalau kita lihat, memang masih belum besar. Ekspor produk UMKM baru 15,7%. 15,7% UMKM kita yang masuk ke pasar ekspor. Masih di bawah Singapura itu 41%, Thailand itu 29%, ini yang menjadi pekerjaan besar kita. Dan yang selalu saya dorong, yang berkaitan dengan pembiayaan. Pembiayaan UMKM ini harus dipermudah. Karena kalau kita lihat, penyaluran kredit perbankan ke UMKM ini baru 21% dari total kredit yang ada. Dan yang paling gede memang di BRI. Berapa Pak di BRI? Di BRI sendiri 83%. Memang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah ini yang pegang memang semuanya, berarti hampir semuanya dipegang oleh BRI. Bank yang lain enggak diberi peluang. Jadi kembali lagi, kredit perbankan ke UMKM ini baru 21%. Di China itu 65%. Gede banget. Di Jepang 65%, di India 50%. Saya kira Pak Menteri BUMN, mungkin juga nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki. Karena tidak semua UMKM kita itu memiliki aset agunan, memiliki kolateral. Sehingga prospek itu juga harus dilihat. Jangan hanya melihat agunannya mana, agunannya mana. Dilihat juga dong prospeknya. Enggak punya agunan tapi prospeknya bagus, harus mestinya juga bisa diberikan kredit. Saya juga tak pusat mengingatkan mengenai produk UMKM. Ini harus selalu melihat permintaan pasar, dilihat demanya, melihat juga tren pasar, melihat selera pasar itu seperti apa, urusan warna, urusan desain, urusan packaging, selalu harus diperbaiki. Setiap tahun harus selalu diperbaiki, agar produk-produk kita tetap up to date, dan mampu memenuhi selera pasar yang ada. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Export Brilliant Trainer pagi hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.